Halo assalamualaikum teman-teman Oke di video kali ini saya akan membuat cilok telur gulung Oke jadi bahan-bahan yang kita gunakan yaitu pastinya ada cilok untuk pembuatan cilok bisa kalian lihat di video saya sebelumnya saya cantumkan link di deskripsi Oke untuk bahan kedua kita menggunakan tusuk sate bahan ketiga kita menggunakan telur kita juga menggunakan air terus kita menggunakan penyedap rasa tentunya kita menggunakan minyak goreng untuk menggoreng nanti oke untuk langkah pertama kita tusuk dulu untuk ciloknya kita tusuk set sekitar kita isi sekitar 4 kita buat seperti ini kita isi sekitar empat atau lima terus nih yang kita tusuk semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke oke setelah jadi setelah jadi ditusuk air ini kita singkirkan dulu kita beralih ke langkah selanjutnya kita ke telur pecahkan 2 butir telur ke dalam mangkok kita tambahkan sedikit penyedap rasa kita tambahkan air sedikit ya kira-kira oke langkah selanjutnya kita kita memanaskan minyak kita tuangkan minyak sekitar kurang lebih 250 mili itu cukup kita tunggu minyaknya sampai panas oke oke jadi setelah minyak panas kita masukkan untuk ciloknya yang kita tusuk lagi kita goreng terlebih dahulu sekitar 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 1 menit atau oke 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 sebab evet oke 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 selamat menikmati selanjutnya kita masak setengah matang kita siapkan telurnya terus tangan yang satunya kita memegang ini jadi ini kita masukkan telurnya sekitar 2 cm 2 cm terus setelah itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke jadi seperti inilah hasilnya kita bisa menambahkan caos untuk menikmatinya oke jadi terima kasih telah menonton video ini semoga video ini bermanfaat jika kalian suka kalian tekan tombol like jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati